selamat datang di video tutorial siswa niru kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ingin melayout itu prinsipnya apa saja yang perlu diperhatikan kira-kira ada 4 ya teman-teman oke teman-teman sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya menggunakan 4 prinsip dasar layout teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya ayo bangun channel ini supaya kita bisa berkembang bersama dan ilmunya bermanfaat bagi semua orang oke kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara menggunakan 4 prinsip dasar layout di dalam desain oke teman-teman kali ini saya akan menjelaskan mengenai single path layout ya jadi mungkin saya kasih judul single path layout ya kalau di ini saya buat 4 prinsip dasar jadi ketika kita ingin membuat 1 halaman layout teman-teman harus memikirkan 4 prinsip nah ini untuk basic pemula ya teman-teman jadi ketika kita ingin mendesain harus dipikirkan dulu kira-kira apa saja yang harus diperhatikan ada 4 prinsip dasar layout yaitu pertama adalah envasi envasi itu apa sih oke saya geser ke kanan envasi jadi gini ketika teman-teman dihadapkan seperti ini coba temukan angka 5 wah pasti bingung nih wah gila nih banyak banget angka 5 nya kelamaan nah oke ketemu sih ketemu tapi kelamaan oke saya geser ke kanan ya jadi ketika angka 5 nya sudah dikasih angka warna merah nah itu namanya envasi jadi penegasan nah kalau dikasih angka merah seperti ini jadi oh yang kamera nih berapa banyak angka 5 yang berwarna merah nah jadi teman-teman akan lebih mudah untuk mendeteksinya itu dia envasi oke simple sederhana jadi envasi adalah prioritas perhatian pada layout yang akan dibuat kurang lebih seperti itu jadi dengan untuk mempermudah membaca untuk mengerti dan masuk tujuan kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke baik nanti kita akan memprioritaskan modelnya apakah judulnya apakah tanggal mainnya dan lain-lain oke saya geser ke kiri sedikit ke kanan maksudnya oke teman-teman disini kalau kita perhatikan yang pertama envasi warna nah di envasi warna ini kita bisa perhatikan bahwa banyak payung tapi ada payung salah ada 2 payung yang menonjol nah itu dia untuk namanya envasi simple ya sederhana dan berikutnya di bawah juga sama disini ada layout kayak poster terus kemudian disini ada gambar cahaya nah orang pertama kali ngeliatin diri ini juga sama sebelah kanan dia akan lebih kebentuk kalau ingin ya jadi saya biasanya kalau mendesain apapun ya saya buat saya akan mencoba membuat desain terus saya mundur saya jauhkan nah kira-kira yang menonjol yang mana itu dia bisa judulnya bisa gambarnya bisa modelnya atau jam tayangnya silahkan dipilih itu namanya envasi simple sederhana ya oke oke contohnya kayak gini misalkan saya sedikit ada gambar ini gambar saya ambil dari google banyak banget ya teman-teman kalau teman-teman perhatikan digambar si apa nanya ini dia teman-teman ini sedikit sudah saya oret-oret tadi oke jadi bahwa ketika kita ini saya coba file refert dulu ya refert saya kembalikan dulu oke jadi teman-teman kalau kita perhatikan digambar yang si sampo disini prioritasnya adalah si samponya ya tapi disini ada tulisan informasinya teman-teman jadi samponya besar sekali makanya prioritas sampo kurang lebih sedangkan kalau gambar yang ini yang di bawah yang kayak cuci tangan nah teman-teman kalau kita perhatikan ya disini kalau saya berdiri sendiri saya besarkan kurang lebih ini envasinya kalau saya lihat masih tetap-tetap gambar tapi sedikit ada informasi yang menguatkan yaitu di bagian tulisan ini kalau pertama aku saya lihat menurut saya itu envasinya adalah si tulisan kalau ini dia karena nanti kalau pas lagi saya tekan kontrol yang bisa jauhin itu akan lebih menonjol tulisannya dibanding gambarnya karena gambarnya remah-remah mengikuti background dasar kurang lebih seperti itu makanya disini envasinya adalah huruf jadi envasi itu bisa judulnya bisa modelnya bisa aktornya atau bentuk dan sebagainya tergantung kebutuhan oke kalau yang ini itu envasinya tadi kalau aku lihat si ininya yaitu si gambar nah ini dia teman-teman yaitu si samponya dan produknya kurang lebih oke saya kembali lagi ke sini teman-teman saya geser itu envasi pertama yang kedua sekuen sekuen ini berbicara mengenai urutan teman-teman jadi ketika kita ingin menyampaikan informasi ingetin ingin menyampaikan informasi kira-kira urutannya yang mana nah apakah dari kanan ke kiri atas ke bawah atau diagonal silahkan contohnya seperti apa contohnya seperti yang pertama ini dia kalau teman-teman perhatikan disini yang pertama adalah sekuen angka nah teman-teman simpel ya jadi ini kita sebagai desainer juga harus bagaimana cara menyusun supaya informasi supaya gampang dibaca dan mudah dimengerti sedangkan kalau ini sekuennya adalah Z kenapa dibilang Z disini urutnya besar dulu terus kemudian disini ada gambar dan berikutnya yang terakhir yang kecil tulisannya itu dia ini letter Z namanya yang disini letter L besarnya disini dibaca dulu baru kemudian disini itu dia jadi ini penyampaian informasi ya lebih ke teks biasanya ini juga sama dari sini ke mari nah oke ada yang bilang namanya hirarki ini juga sama letter I dan sebagainya itu dia teman-teman peletakannya bebas yang penting ingetin teman-teman besar kecilnya menentukan urutan dimana akan dibaca itu dia itu namanya sequence oke saya geser berikutnya adalah kesimbangan balance ya jadi kesimbangan ini berbicara mengenai supaya proposinya pas nah itu dia supaya tidak jomplang nah gilang lebih ya nah gambarnya seperti ini jadi kalau di dalam layout dasar teman-teman biasanya ada kesimbangan itu dari diagonal seperti contohnya biasanya ini yang dia tahu tiga huruf dibawahnya banyak tapi kecil-kecil itu dia proposinya seperti itu ya jadi sama-sama cuma bedanya di atas tiga berbeda kalau di bawah kecil lebih banyak kurang lebih seperti ya ini juga sama ini untuk yang horizontal sedangkan ini vertikal dan yang terakhir asymmetric asymmetric ini bebas letaknya biasanya tapi komposisi masih kotak gridnya masih kotak komposisinya kalau mendekat bulet-bulet-bulet kalau kotak-kotak-kotak jadi masih sama kurang lebih seperti itu itu namanya keseimbangan komposisi biar pas simple ya sederhananya oke dan yang berikutnya adalah yaitu saya geser lagi unity unity ini berbicara mengenai kesatuan setelah bagaimana kalau teman-teman lihat gambar ini teman-teman pasti akan berpikir bahwa ah bingung gak ngerti kalau teman-teman sudah nonton film gampang jadi unity itu mesti begini ketika kita ingin mendesain pastikan gambarnya berkaitan satu sama lain contohnya seperti apa simple ini dia teman-teman kalau kita berbicara vaksin ya gambarnya yang berubah dengan vaksin tangan cuci tangan ada virusnya ada maskernya itu dia teman-teman simple sederhana ya jadi berkaitan satu sama lain jadi tidak melenceng dari apa yang kita mau itu dia berkesinambung dan berkaitan satu sama lain itu namanya unity jangan nanti dikasih mobil dan sebagainya gak usah karena hubungannya cuci tangan-cuci tangan jadi gambar tangan kurang lebih seperti itu simple sederhana ya teman-teman oke teman-teman pastikan ada 4 prinsip pertama yang pasti yang kedua sekuen yang ketiga barang dan yang terakhir unity saya berharap materi hari ini bermanfaat dan berguna dan teman-teman bisa mengetahui bagaimana ketika ingin menggunakan desain dengan 4 prinsip itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan saya berharap materi berguna dan bermanfaat untuk ketika teman-teman ingin mendesain teman-teman jangan lupa like, subscribe dan menikahkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya sebelumnya kita akan ketemu lagi di konsep-konsep berikutnya mengenai desain dan animasi bersama saya channel Siswan Hero selamat menikahkan selamat menikahkan